oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cita semoga cita-cita anda akan tercapai dan juga semoga anda selalu sehat hari ini kita akan belajar tentang ikatan ion nanti ada juga video keren reaksi Na natrium dengan gas klor sampai menghasilkan api ini contohnya apinya lalu apakah ikatan ion tersebut bagaimana meramalkan rumus molekul senyawa ion dari atom-atomnya lalu bagaimana menghitung energi isi dari siklus Bornheber dan yang terakhir bagaimana sifat-sifat senyawa ionik ini contoh gambaran sederhana dari video yang akan kita bahas hari ini video sebelumnya tentang ikatan kimia ini video menarik menjawab beberapa hal yang menarik kenapa es mengapung dan sebagainya ini video yang penting sebaiknya anda lihat sebelum anda melanjutkan video ini karena ini berkaitan dengan struktur lewis bagaimana pembentukan ikatan kenapa atom-atom berikatan ini akan sudah dibahas di video yang pertama saat ini yang kita bahas video yang kedua oke ini contoh dari natrium kalau anda praktikum ini tidak boleh megang natrium seperti ini ini contoh gambar yang salah tapi saya tunjukkan kesalahannya lalu ini adalah gas klor kenapa tidak boleh seperti ini pak natrium ini mudah meledak kena air dia bisa meledak kalau tangan anda mengandung air tangan anda bisa terluka nanti oke jadi natrium dalam bentuk padat ditambah dengan gas klor menghasilkan natrium klorida dalam bentuk padat berikut videonya oke ini sebagian kecil dari sodium atau natrium dimasukkan ke dalam labu yang berisi dengan gas klor di bawah labunya itu ada tanah untuk menghalangi panas supaya tidak terjadi cracking atau pecah supaya labunya tadi tidak pecah ya diberi apa namanya tadi tanah di bawahnya ya lalu untuk menginisiasinya itu ditambahin air untuk memulainya karena air dengan natrium ini mudah meledak sehingga natriumnya tadi bisa bereaksi dengan gas klornya nah ini reaksi antara natrium dengan gas klornya seperti itu oke ikatan ion atau ikatan elektrovalen bahasa inggrisnya ionic bonding adalah ikatan gaya tarik menarik antara kation dan anion nah ini gaya tarik menariknya gaya tarik elektrostatis yaitu gaya tarik menarik antara benda yang berbeda muatan jadi disini kation suatu atom yang melepaskan elektron dia akan menjadi kation atau ion positif elektron yang dilepaskan tadi diterima oleh atom sehingga dia menjadi ion negatif atau disebut dengan anion nah jadi ini ikatan ion ini ikatan yang terjadi karena perpindahan elektron contoh tadi natrium ditambah dengan gas klor ini natrium ini adalah gas ini adalah gas klor natrium ini awalnya jari-jarinya besar menjadi kecil sebagaimana pembelajaran sebelumnya ketika natrium ini melepaskan elektron maka jumlah elektron di natrium ini lebih sedikit efek saringannya lebih sedikit sehingga muatan efektifnya itu jadi lebih besar dia lebih mudah lebih banyak menarik elektron lebih banyak menarik lebih kuat menarik elektron sehingga jari-jarinya lebih besar sedangkan ini klor klor ini menerima elektron sehingga efek saringannya jadi lebih besar gaya tarik intinya lebih lemah sehingga elektron ini berada lebih jauh daripada inti jari-jarinya menjadi lebih besar membentuk kristal NaCl kristal NaCl kalau ini struktur lewis dari Na dan Cl di video pertama sudah ada tentang struktur lewis sebaiknya Anda lihat ini Na karena golongan 1A ini ada 1 elektron di kulit terluarnya Cl ini golongan 7A ada 7 elektron di kulit terluarnya Na mudah melepas elektron menjadi Na plus elektronnya diterima oleh Cl menjadi Cl min ini ikatan elektrostatis permotif sekian Na 281 Natrium 28 karena sudah melepaskan 1 elektron ingat yang dilepaskan ini elektron di kulit terluar 1 elektron tadi diterima oleh Cl menghasilkan NaCl sehingga terjadi apa namanya pembentukan NaCl ini melepaskan energi karena itu ini timbul panas bahkan timbul api pada reaksi NaCl ini terima terima